Bung Karno itu mesti kemana-mana bawa tongkat komandu, walaupun sholat itu ditaruh di sebelahnya. Karena kenapa? Tongkat komandu ini mempunyai sejarah. Jadi ini saya kenalkan tongkat-tongkat komandu kurang lebihnya yang seperti dimiliki Bung Karno atau Pak Karno Presiden RI yang pertama. Di video yang dulu pernah saya jelaskan, ini saya borong di anak cucunya Pangeran Diponegoro. Anak cucu Pangeran Diponegoro. Jadi ini saya mendapatkan keturunan dari keturunan trahnya Diponegoro, kurang lebihnya keris yang dibawa Diponegoro ya seperti ini. Ini kepala, ini ekornya putus ya. Jadi ini dinamakan Nogosiluman Kinatakmas. Ini tumba. Ini juga tumba. Ini bisa Mojopahit akhir ini. Tua sekali kelihatan. Iya, tua ini. Ini juga peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini merdeka. Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini merdeka. Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa kembali di channel pernyusku Surabaya ya kembali lagi ini kita hadir di DTC Mall lantai 4A ya seperti biasa kita akan berkunjung lagi di galeri Tosan Aji Surabaya Jawa Timur ya nah ini adalah tokonya Pak Agus Kris Tosan Aji Surabaya ya berlokasi di DTC Mall lantai 4A nomor 53 ya di Jalan Wonokromos Surabaya Jawa Timur ya teman-teman ini adalah toko yang lama ya yang sering kita update ya tentang perkerisan kemudian batu akek dan batu permatanya kemudian lukisan-lukisan dan barang antik lainnya ya luar biasa dan seperti yang sudah kita informasikan bahwa Tosan Aji Surabaya sekarang sudah berkembang nah ini adalah toko yang baru yang kedua ya nah nanti kita akan tunjukkan apa saja yang ada di dalamnya gitu ya oke kita lanjut Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih selamat datang Mas Abdul dan selamat datang kepada para pemirsa saya mengucapkan hari kemerdekaan hari yang bahagia ini saya menghormati para pejuang para sejarawan-sejarawan yang telah memerdekakan atau pahlawan-pahlawan yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia ini saya ikut meramekan dalam bentuk saya tadi itu tumpengan dimana saya tumpengan itu menghargai para pahlawan menghargai para pejuang dimana para pahlawan dan pejuang ini telah mengorbankan darahnya mengorbankan nyawanya mengorbankan semuanya harta bendanya untuk memerdekakan bangsa ini makanya dengan saya sebagai penerus bangsa mengucapkan terima kasih dalam bentuk memperingati hari kemerdekaan ini dan merayakan tumpengan ini supaya pahlawan-pahlawan kita ini yang telah kubur diterima di sisi Allah amin dan disini tidak lupa saya perkenalkan kurang lebihnya ini adalah tongkat komandu ya tongkat komandu jadi tongkat komandu itu bung karno ya bung karno itu mesti kemana-mana membawa tongkat komandu baik kemana-mana walaupun sholat itu taruh di sebelahnya karena kenapa tongkat komandu ini mempunyai sejarah ya mungkin pak karno ini dulu dikasih nenek moyangnya atau seorang gurunya atau bagaimana sehingga pak karno ini mempunyai beberapa koleksi komandu itu berbeda-beda untuk supaya beliau ini gagah dan mempunyai karisma makanya kemana-mana kan mesti pakai tongkat komandu walaupun ke luar negeri walaupun kemana-mana ya kadang-kala malah istrinya yang gak dikandeng tongkat komandunya yang digawa ya itu tadi karena beliau yakin kepada kekuatan yang ada di Allah dimana dia sangat menghormati peninggalan-peninggalan peninggalan-peninggalan yang bersejarah ya baik jadi ini saya kenalkan tongkat-tongkat komando kurang lebihnya yang seperti dimiliki Bung Karno atau Pak Karno Presiden RI yang pertama baik dan ini juga saya perkenalkan ini Nogosiluman ya Nogosiluman ini ini saya di video yang dulu pernah saya jelaskan ini saya borong di anak cucunya Pangeran Diponegoro anak cucu Pangeran Diponegoro jadi ini saya mendapatkan keturunan dari keturunan trahnya Diponegoro kurang lebihnya keris yang dibawa Diponegoro seperti ini Masalah Nogosiluman Nogosiluman ini jadi ini kepala ini ekornya putus jadi ini dinamakan Nogosiluman Kinatamas Kinatamas itu peninggalan dari Pangeran Diponegoro dan ini juga saya perkenalkan peninggalan-peninggalannya Pangeran Diponegoro yang memang ya karena ini juga ini Nogorojo Kinatamas Nogorojo Kinatamas ini juga peninggalan dari Pangeran Diponegoro yang saya tampilkan luar biasa Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini merdeka oke luar biasa tempat ini Pak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Sempono oke pamornya ini Mijitimun Mijitimun iya kecil-kecil rapet-rapet ini ini kan ya langka sekali gitu ya Pak apakah nanti untuk kedepannya kalau ada yang menanyakan boleh di oh iya jadi tetap Mas Abdul dimana ini akan tetap saya Mas Kawin itu ada tamu saya dari Belanda nanti boleh diliput sebentar itu boleh diliput sebentar itu jangan colong-colong aja itu kalau dia tidak mau di shotting ya yang di sana ditunggu tamu dari Belanda ya dari tadi menunggu Pak Agus tapi tadi kan sudah diambil kalau dia tidak mau di shot langsung kan di colong-colong bisa ya ini ya ini Nogo Rojo ini ya ini juga peninggalan Terah Diponegoro Terah Diponegoro terus ini juga Nogo Rojo ini Nogo Rojo ada Kinatanya juga cuma Kinatanya banyak yang hilang ya ini termasuk banyak yang hilang ya Pak iya banyak yang hilang ini Kinatanya Sating tuanya kali ya Pak iya ini tua ini ya lo Nya Pintun tadi 13 sekelat ini gonjonya gonjowilut ya ini dijamin tua ini ini tadi tiga tadi tua semuanya tua semuanya tua semuanya dijamin tua semuanya dijamin tua semuanya ya kemudian beribu nya masih ada ini ya wih tumba korowelang ini ya ini tumba menopo Pak tumba korowelang ini ini ada ada kayak pamornya anuh bukan ini kayak stempel kerajaan mungkin oh iya stempel ya Pak ini kayak dilubangi atau di drip ada artikelnya apa itu Pak ini belum saya pelajari ini ya kecil sekali belum saya pelajari ini apa ini belum saya pelajari ini bisa di screenshot ya nanti ya silahkan ini kayak kecil sekali ya kayak kodenya alien ya enggak tahu ini apa masih belum tak pelajari oke ya ini kan perlu saya juga tak pelajari ini apa ini nanti enggak tahu ini kodenya apa itu ini tumba ini juga tumba ini bisa mojopahit akhir tua sekali ini juga sebagai tongan komando tadi ya oke terus ini juga iya ini apa cacing kanil ya ini ya cacing kanil iya oke ini mirip tumba mirip juga keris tumba 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 ada luknya ada luknya ada luknya ini luk tujuh ini luk tujuh ini ya ini kalau para pejuang-pejuang dulu lah sekarang ini para general oke para general yang bintang kebanyakan bintang dua tiga satu eh dua tiga empat pasti bawa ke tongkat komando gitu ya karena dia kalau bawa tongkat komando kelihatan lebih gagah iya lebih tenang kelihatan lebih cangar iya 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 lebih mengit lebih pantas juga iya begitulah terus ini ini Nogorojo ini Kinatamas juga Nogorojo Kinatamas ada pamengkan jagadnya kondanda ini tua ini termakan usia oh saking tuanya iya termakan usia bukan-bukan bukan pamengkan jagad ya oke jadi itu boleh dikatakan tua saking tuanya saking tuanya sehingga lubang iya ini yang disini teman-teman ya jadi di ujungnya ada tiga lubang Kinatanya juga masih ada iya Kinatanya masih ada total gitu ya banyak yang hilang iya ini pamornya ini ada Banyumili ada Woswuta ini Woswuta iya jadi 13 ya 13 segelat ini ini juga peninggalan dari Pangeran Dubonogoro Pangeran Dubonogoro ini juga ini 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 Nogosiluman ini Nogosiluman Nogosiluman jadi dia dari sini sudah cuman ini ngeleger sapi ya jadi ini agak kayak ada punggungnya ngeleger iya iya jadi ini pamornya Mijitimun 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 bisa termasuk bulat-bulat ini ya bisa melati juga bisa tapi terlalu kecil ya terlalu kecil bulat-bulat yang rapi ya boleh dikatakan Mijitimun lah tapi kalau ada orang ngomong mau melati ya mau buat aja lah ini kinata emas juga ini kinata emas juga oke jadi ini adalah tak perkenalkan koleksinya Pangeran Dubonogoro dimana Pangeran Dubonogoro ini adalah salah satu pahlawan jadi saya memperingati tadi itu juga ada tamu saya yang masih terahnya Pangeran Dubonogoro itu tadi ada tapi masih belum tersok kenalan ya itu masih ada terahnya itu tadi ikut saya undang untuk apa bancaan ya terus ada tamu dari Belanda juga cuma ini belum begitu saya handle ya karena saya masih sibuk tadi bancaan dan ini saya harus tampil menjelaskan ya oke jadi dalam rangka menyambut hari kemerdekaan saya sangat menghormati para pejuang dimana saya sebagai penerus bangsa ini biarlah nanti anak cucu kita itu bisa menghargai para pejuang lah jadi biar dia ini mempunyai jiwa proklamasi ya jiwa kesatria jiwa yang mempertahankan tanah lahiran tanah dan bangsa dan negara baik ya saya rasa cukup itu Mas Abdul mungkin saya tak menghandle tamu saya jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa semoga panjenengan semuanya diberi kesehatan diberi keselamatan diberi rezeki amin diberi kesuksesan tambah sukses dan dijauhkan dari penyakit dijauhkan dari balak dijauhkan dari sial dijauhkan dari santet kalau memang ada para pemirsa yang sakit saya doakan supaya diangkat penyakitnya supaya diberi kesembuhan dihilangkan penyakitnya waras-waras prono panjenengan ya Allah ini nama amruhu tidak aroda say'an an yakula laukum fayakun robana atina bidum ya sana wabil akhirat ya sana wakinada 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 matur semangat ya Allah rahayu 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 ya merdeka 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 terima kasih bye bye selamat menikin 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 selamat menikin